Shalom, selamat menikmati Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh masuk ke dalam pelajaran kita yang pertama mengenai kitab Daniel. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan ala kami yang berdata dalam kerjaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih hanya karena berkat Tuhan. Kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh pengharapan, tahun di mana kami percaya Tuhan akan lebih menguatkan kami untuk lebih setia. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tidak lupa saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun 2020 kita lebih semangat dalam pelayanan, kita lebih semangat dalam belajar sekolah sahabat, dan kita lebih semangat di dalam melayani. Kita langsung saja saudara-saudara, Judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah Dari membaca hingga memahami. Kalau kita membaca pelajaran yang pertama, ini adalah pelajaran dasar. Di mana kita diajak untuk mengerti bagaimana tulisan-tulisan, bagaimana menyikapi kitab Daniel. Apa saja yang kita akan dapatkan dari kitab Daniel ini? Karena tentu mempelajari kitab Daniel bukanlah perkara yang mudah. Kita harus tahu terlebih dahulu, cara apa yang kita harus gunakan untuk memahami kitab Daniel, dan hal-hal penting apa yang perlu kita mengetahui. Seperti ayat hafalan kita dalam kisah 8 ayat 30, kita lihat di slide, kisah Rasul 8 ayat 30. Filipus segera ke situ dan mendengar sidak-sidak itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertika Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Bagus sekali ayat hafalan ini, saudara-saudara, menuntun kita dengan satu pertanyaan yang sama, mengertika kita atas kitab Daniel yang akan kita pelajari. Oleh sebab itu, pelajaran yang pertama ini saya bisa sebutkan sebagai pelajaran dasar. Kenapa? Kalau kita tahu cara membacanya, kita tahu bagaimana mengerti kitab ini, maka pelajaran-pelajaran selanjutnya akan mempermudah kita untuk mengerti kitab Daniel. Kenapa? Kitab ini sesuai dengan pelajaran hari kami, saudara bisa lihat di slide, Kitab Daniel ini sudah ditulis lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Namun kita percaya, kitab Daniel tetap sangat relevan bagi umat Allah di abad ini juga. Kita dapat mengerti. Baik, kita langsung saja. Inilah hal-hal yang akan Anda dapatkan ketika mempelajari kitab Daniel pada bagian yang pertama. Yang pertama, kitab Daniel berisi, berpusat kepada Yesus. Bahkan pelajaran hari Senin, kalau Anda membacanya, di pelajaran hari Senin, kita akan melihat, setiap pasal memiliki penekanan-penekanan di mana Yesus digambarkan sebagai apa, sebagai apa. Saya ambil contoh. Pasal 2, menunjukkan bahwa kerajaan Kristus yang akan ada untuk selamanya. Pasal 2, kita tahu bersama ya, mimpi dari Padani Bukadnesar dan artinya, lalu itu menggambarkan bahwa kerajaan Yesus selama-lamanya. Pasal 10 sampai 12, Yesus digambarkan sebagai Mikael, panglima tertinggi dan penyelamat dunia ini. Jadi, saudara-saudara, kalau kita ditanya, apa inti pelajaran kitab Daniel adalah Yesus. Bagaimana Yesus digambarkan di setiap fasalnya, pasal 1, 2 sampai 12. Minimal setelah pelajaran sekolah sahabat ini, saudara kalau ditanya, ada berapa pasal kitab Daniel? Anda akan jawab, ada 12 pasal ya. Dan semuanya menggambarkan, semuanya menunjuk, berpoin, berpusat kepada Yesus Kristus. Yang kedua, secara struktur, analisis, daripada buku Daniel. Akan ada dua yang Anda lihat penekanan dari kitab Daniel. Yaitu, terjadi beberapa pengulangan. Kita lihat di slide, saudara-saudara. Saya ambil ini, bagan dan juga kiastiknya, nanti kita akan lihat. Ini dari sekolah sahabat bahasa Inggris kita. Saudara lihat, pengulangan yang terjadi. Di dalam Daniel 2, 7, 8, 9, dan Daniel 10 sampai 12. Pengulangan mengenai bangsa-bangsa di situ ya. Ada Babylon, Babylon. Ada Medo-Persia, Medo-Persia. Gerika, Gerika. Dan seterusnya, Roma. Dan seterusnya, dan berakhir dengan Tuhan. Saya bisa katakan dengan Tuhan. Daniel pasal 2 adalah kerajaan Tuhan didirikan. Daniel pasal 7 adalah bagaimana pengadilan surgawi. Daniel pasal 8 dan 9 adalah bagaimana penyucian dari keabah, tentu keabah milik Tuhan. Dan Daniel 10 sampai 12, bagaimana Mikael itu berdiri. Yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi terjadi banyak pengulangan. Kenapa terjadi pengulangan, saudara-saudara? Di dalam Alkitab, kalau terjadi pengulangan, artinya adalah yang pertama, kita akan melihat inti daripada pelajaran sekolah sabat, inti daripada Alkitab itu, maksud saya, dari banyak sisi, dari banyak penekanan. Yang kedua, kenapa diulangi? Karena penting, jika itu diulang, 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 dan diulang, saudara lihat di Daniel 2, 7, 8, 9, 10 sampai 12, itu diulang strukturnya, Babylon, Medo-Persia, Grika, Romawi, dan kerajaan Tuhan. Artinya, Tuhan sudah menentukan. Penting, berarti artinya, Tuhan adalah berdaulat di atas hidup kita. Tuhan mengarahkan jalannya sejarah. Dan Tuhan memberikan teladan bagaimana umat Kristen, bagaimana umat Tuhan harus hidup di akhir jaman. Nanti kita akan lihat itu dari aplikasi pelajaran sekolah sabat kita. Jadi, saudara-saudara, secara struktur Daniel, kitab Daniel, akan terjadi banyak pengulangan. Sudah bisa lihat, ini langsung intisarinya, sudah-sudah dapatkan. Daniel 2 apa? Daniel 7, 8, 9, 10 sampai 12. 12. Luar biasa, kitab Daniel. Kiastik. Sudah lihat bagan yang kedua, kiastik. Inilah kiastik, saudara-saudara. Seperti tanda panah itu. Ada A, Nebuchadnezzar, penglihatan Nebuchadnezzar untuk 4 kerajaan. Lalu A apostrop, ada aksen di atas A-nya yang di bawah. Itu adalah Daniel, penglihatan Daniel untuk 4 kerajaan. Daniel pasal 7. Lalu di B, Tuhan melepaskan Daniel. Dari perapian, Daniel pasal 3. Lalu Tuhan melepaskan Daniel dari singa, lubang singa. Daniel pasal 6. Dan C adalah, intinya di situ adalah judgment, pengadilan kepada Nebuchadnezzar. Dan C apostrop adalah pengadilan kepada Belsasar. Ketika saya di Ayas, saya terbiasa dengan chiastik ini tentunya. Dan semuanya penting. Bukan berarti tidak penting. Baik A atau B. Tetapi, C itu adalah tujuan utama atau pusatnya. Tujuan pekabaran. Artinya, kalau kita melihat chiastik daripada kitab Daniel, maka tujuan pusat utama daripada chiastik ini menunjukkan bahwa Allah adalah hakim yang adil. Menunjukkan kepada kita pengadilan. Menunjukkan kepada kita bahwa Allah lah yang akan mengadili seluruh dunia ini. Itu chiastik, saudara-saudara ya. Yang berikutnya, ketiga. Jenis nubuatan kitab Daniel adalah apokaliptik. Saudara langsung lihat di sekolah sahabat hari Selasa. Ini saya singkatkan. Bukan klasik. Apa inti daripada penubuatan apokaliptik? Apokaliptik itu bahasa Grika, saudara-saudara, dari bahasa Grika apokalukto. Kalau kalukto itu artinya tertutup. Ditutup. Kuluk. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa mungkin ditihat kuluk. Tertutup. Kalukto. Tapi apo itu away from. Apokalukto artinya itu kuluknya dibuka. Direveal. Dibukakan. Dan inti dan karakteristik dari apokaliptik adalah ini langsung lawannya ya. Lawannya apokaliptik adalah klasik. Apokaliptik biasanya sudah lihat di slide. Tuhan terutama menggunakan mimpi dan penglihatan. Kalau klasik, penubuatan klasik, biasanya itu ada mimpinya tapi lebih seringnya major-nya adalah Tuhan memberikan firman secara langsung. Direct. Ada biasanya mimpi digunakan. Tetapi kalau apokaliptik mainnya menggunakan mimpi dan penglihatan. Yang kedua, karakteristik daripada apokaliptik biasanya adalah simbol yang digunakan di luar dunia realitas manusia. Simbol-simbolnya biasanya kita gunakan bahasa yang lebih mudah dicerna, aneh. Contoh binatang yang keempat yang ada di dalam kitab Daniel kan aneh. Tidak ada binatang seperti itu di dunia ini. Jadi di luar dunia realistis kita puahyu sudah bisa melihat bagaimana gambaran-gambaran yang digunakan. Dan yang berikutnya yang ketiga adalah nubuatan apokaliptik biasanya tidak bersyarat. Artinya rentang waktunya panjang. Tidak bersyarat. Sekolah Sabat Hari Selasa. Skala waktu yang berikutnya. Bagaimana mengikapi nubuatan apokaliptik ini? Sekali lagi nubuatan apokaliptik berbeda dengan klasik. Apokaliptik harusnya artinya terbuka, dibukakan. Dan karakteristiknya adalah biasanya menggunakan mimpi dan penglihatan simbol yang digunakan di luar dunia realistis manusia. Nubuatan apokaliptik biasanya tidak bersyarat. Ada tiga karakteristiknya. Bagaimana menanggapi nubuatan apokaliptik ini? Gereja Masyatan hari ketujuh menggunakan cara historisisme. Tapi kita harus tahu bagaimana cara melihat ataupun cara mempelajari nubuatan dalam kitab Daniel. Ada empat sudah lihat di slide. Ada yang disebut praterisme yaitu menganggap bahwa nubuatan dalam kitab Daniel telah terjadi di masa lalu. Yang kedua futurisme sudah lihat di slide. nubuatan untuk masa mendatang. Bahwa kitab Daniel ini adalah untuk masa mendatang. Yang ketiga adalah idealisme. Idealisme tidak menunjuk waktu tertentu tapi lebih menekankan pada idealisme atau aplikasinya. Tiga-tiganya sebenarnya baik 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 praterisme futurisme atau idealisme baik tiga-tiganya tetapi penekanannya memiliki yang lebih penting bagi praterisme merasa bahwa kitab Daniel adalah nubuatan yang masa lalu. Sudah terjadi semuanya di masa yang lalu. Futurisme beranggapan bahwa nubuatan ini adalah masa yang akan datang. Idealisme mengatakan yang penting adalah aplikasinya. Tiga-tiganya baik tiga-tiganya ya tetapi kita umat gereja Masyid hari ketujuh menggunakan prinsip historisisme. Apa itu? Saya langsung petik ini dari sekolah sahabat. Historisisme adalah mengungkapkan urutan sejarah yang tak terputus dari zaman Nabi hingga akhir zaman. Artinya sebenarnya historisisme ini adalah kita melihat sesuai dengan identikal waktunya. Ada nubuatan-nubuatan yang sudah terjadi yang telah digenapi ada yang akan digenapi dan tentunya ada aplikasi yang dapat kita pelajari pada waktu-waktu yang lalu yang sudah digenapi dan yang akan tergenapi. Yang belum digenapi. Ada aplikasinya. Artinya historisisme sebenarnya merangkul baik preterisme futurisme dan idealisme baik preterisme futurisme dan idealisme historisisme adalah mengungkapkan urutan sejarah yang tak terputus kita mempercaya bahwa kitab Daniel menunjukkan kepada masa yang lalu yang sudah digenapi sementara berjalan dan yang akan tergenapi dan ada implikasi-implikasi idealisme aplikasi yang dapat kita pakai hari ini. Itulah historisisme. Kita juga mempelajari bahwa prinsip hari tahun yang akan kita pelajari. Kita lihat sekolah sahabat hari Rabu. Dislike. Prinsip tahun hari maksud saya. Satu hari dalam nubuatan biasanya sama dengan satu tahun dalam waktu historis yang sebenarnya. Bilangan 14 E34 YSKL E4 E5-6 Ini penting saudara-saudara nanti pasti walaupun saya belum baca pelajaran 2 dan seterusnya pasti akan ada nubuatan 2300 petang dan pagi dan lain sebagainya kita harus tahu dulu bahwa kita mempercayai prinsip tahun hari bahwa satu hari dalam nubuatan sama dengan satu tahun dalam waktu historis waktu yang sebenarnya dua ayat yang kita gunakan yaitu Bilangan 14 E34 YSKL E4 E5-6 Namun demikian saudara-saudara saya tidak akan meninggalkan saudara-saudara hanya dengan mengetahui bagaimana cara mempelajari kitab Daniel yang pertama adalah saya ulangi lagi bahwa ingat kitab Daniel itu berisi mengenai YSKL pusatnya intinya adalah pekabaran mengenai YSKL dan kita ingat bahwa struktur kitab Daniel terjadi pengulangan sudah bisa lihat di bagian yang tadi dan juga ada kiastik struktur kiastik yang terjadi dalam kitab Daniel secara jenis nubuatan nubuatan Daniel bersifat apokaliptik dan cara kita umat gereja masing hari ke-7 menanggapi nubuatan kitab Daniel adalah dengan cara historisisme sudah tahu ada empat cara menanggapi ada praterisme futurisme idealisme tapi kita gereja masing hari ke-7 menggunakan prinsip historisisme lalu ada prinsip tahun hari yang sudah saya sebutkan dan tiga hal penting dalam mempelajari kitab Daniel kita akan mendapati bahwa kita lihat di slide Tuhan berdaulat atas hidup kita yang kedua Tuhan mengarahkan jalannya secara dan yang ketiga Tuhan memberikan teladan bagi umat akhir jamannya bagaimana kita harus hidup kita akan dipersiapkan dalam mempelajari kitab Daniel kita akan melihat bahwa Tuhan mengatur sejarah dunia ini Tuhan berdaulat atas hidup kita bukan hanya hidup kita atas dunia ini Tuhan mengarahkan jalannya sejarah Tuhan memberikan teladan bagaimana si umat-umat Allah harus hidup akhir kata saudara-saudara saya ingin menutup dengan tulisan kita lihat pelajaran sejarah Daniel dan rekan-rekannya meskipun tinggal di Babel bertemu di setiap sisi oleh godaan untuk memanjakan diri mereka tetap menghormati dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat bahwa Tuhan yang mengontrol dunia ini dengan melihat bahwa Tuhan yang berdaulat dengan melihat bagaimana Daniel dan kawan-kawan tetap menomorsatukan Tuhan dalam hidup mereka diharapkan sekolah sahabat ini mengharapkan supaya umat-umat Tuhan mempelajari kitab Daniel dan boleh melihat bahwa kita bisa hidup di atas dunia ini dunia yang penuh dengan godaan dunia yang penuh dengan jeratan-jeratan untuk memanjakan diri tetapi umat-umatnya umat-umat Tuhan boleh tetap setia berdiri teguh untuk memuliakan nama Tuhan sebagaimana Daniel dan sahabat-sahabatnya Yesus dimuliakan di dalam kitab Daniel Yesus dimuliakan dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan oleh sebab itu marilah dengan sukacita kita akan membuka setiap lembaran sekolah sahabat kita sampai kita mempelajari dengan penuh perhatian kitab Daniel yang akan menguatkan kita mempersiapkan kita untuk lebih setia kepada Tuhan kita tunduk kepala dan satu dalam Tuhan Tuhan ala kami yang di surga terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan berkati kami ya Tuhan untuk setia mempelajari pelajaran sekolah sahabat setia belajar alkitab setia mempelajari tulisan-tulisan roh nubuat karena kami yakin dan percaya setia kami datang lebih dekat kepadamu berkat-berkat Tuhan Tuhan siapkan bagi kami berkati para pemirsa berkati kami semua di tahun 2020 ini kami lebih setia kepadamu Bapak terima kasih dalam Mbak Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur amin serapkan keselam Tuhan sekali lagi saya ingin mengucapkan saya dan tim ingin mengucapkan selamat tahun baru kiranya Tuhan memberkati kita selalu kita boleh sukses lebih dekat kepada Tuhan dalam pelayanan membawa rumah tangga kita untuk menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan bila saudara merasa terberkati dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati